Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya kali ini teman teman kita akan membuat tutorial bagaimana caranya kita memasang gacun 4 kabel pada regulator LCD baik itu LCD 24 ada juga yang LCD 32 ada juga yang LCD 40 teman teman seperti ini namun kali ini saya teman teman ingin memberi tutorial agar teman teman lebih mudah untuk kita pahami agar cara pemasangannya ini tidak begitu susah jadi saya akan menggunakan regulator 24 inci LCD 24 inci agar teman teman mudah untuk memahaminya cara memasang gacun 4 kabel ini bagaimana cara pasangnya teman teman jangan skip videonya saksikan terus sampai selesai yang belum subscribe silahkan subscribe sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya terhadap channel saya agar bisa berkembang di kemudian hari oke langsung saja kita mulai tutorialnya jadi gacunnya seperti ini teman teman di gacunnya ini ada 4 kabel kita pasang dulu soketnya jadi yang sering dipertanyakan teman teman bagaimana cara memasang 4 kabel ini yang masing masing warna hitam merah biru dan putih silahkan saksikan teman teman untuk langkah awalnya teman teman jadi yang harus kita pasang dulu biar kita tidak keliru itu kita pasang dulu kabel hitam nah dimana kabel hitam ini kita pasang jadi teman teman tolong dilihat ini ada elko 400 volt ini ada minusnya nah disinilah kabel hitam ini teman teman kita solder ya untuk lebih mudahnya saya tutorialkan lewat belakang teman teman ya jadi yang ini kabel hitam kabel hitam di elko minus 400 volt ya teman teman jelas ya sekarang kita pindah ke kabel warna merah nah kabel warna merah ini teman teman perhatikan dimana ada fade ya jadi ini ada fade nah di kaki tengah inilah tempat kita menaruh kabel merah ini nah saya sarankan teman teman fade nya ini harus kita angkat terlebih dahulu supaya tidak terjadi shot jika memang fade nya sudah shot jadi kita angkat dulu ya teman teman ya sudah tercabut nah jadi kaki tengah ini tadi teman teman kita solder disini ini kita tutup saja biar kelihatannya rapi jadi ini kabel merah di kaki tengah pad ya teman teman nah setelah kaki merah sekarang tersisa tinggal kabel 2 biru sama putih nah kabel biru inilah teman teman yang menuju ke kofler nah kofler ini atau kabel biru ini itu ditaruh di kaki pin 4 kofler nah teman teman kadang bingung untuk menentukan kaki kofler ini kaki 4 ini kan ini kan buta nah ini tidak ada tulisannya 1 2 3 4 ada tulisannya teman teman pasti bingung nah dimana kaki 4 di kofler ini nah tidak seperti regulator yang lain ya teman teman kalau bisa lihat ini nah disini ada nomornya 1 2 3 4 nah kita tidak bingung nah jadi teman teman untuk menentukan jika menemukan regulator yang buta seperti ini tidak ada kode nah teman teman bisa melihat titik warna hitam di kofler ini nah jika teman teman sudah melihat titik hitam ini berarti inilah pin 1 nya atau kaki 1 nya nah ini kaki 2 ini kaki 3 ini kaki 4 nah jika sudah menemukan titiknya berarti di bawahnya itu adalah kaki 4 nah disitulah kita solder kabel warna biru jelas ya teman teman jadi kalau saya balik berarti kaki 4 yang ini nah inilah kabel biru teman teman jadi kita solder ya di kaki 4 ini nah sekarang tinggal tersisa satu kabel warna putih nah pertanyaannya kabel putih ini ditaruh di mana jadi kabel putih ini adalah tegangan untuk menyuplai IC PWM ini antara 12V sampai 28V nah ambilnya di mana teman teman jadi teman teman kalau perhatikan jadi di kaki regulator ini ada tegangan off foot yang keluar melalui dioda ini jadi teman teman regulator apapun nanti dipelajari di kaki regulator itu ada dioda yang menuju ke IC PWM nah kalau kita balik seperti ini jadi ini diodanya yang ini nah inilah dia kaki regulator yang menyuplai IC PWM ini nah jadi nanti kita taruh setelah dioda di kaki positif ini ya teman teman tapi sebelumnya IC PWM ini atau IC SWEG ini kita lepas aja jangan sampai ini juga IC sudah SWEG nah jadi kabel putih ini teman teman ditaruh di dioda ini teman teman ya oke teman teman jelas ya jadi saya ulang kaki hitam di minus elko burst fall kabel merah di tengah kaki tengah pad dan kabel biru di kaki pin 4 coflare dan di kabel footy yaitu output ditandai dengan adanya dioda yang keluar dari kaki regulator untuk menyuplai IC PWM nya oke teman teman jelas ya oke teman 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 teman